Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdirinya kami disini ingin menjelaskan potensi dan karakteristik desainer bulan Mau tau kelanjutannya, tonton video ini Cekidot Kakak mau nanya, bagaimana potensi yang dimiliki desainer bulan? Desainer bulan memiliki kondisi tanah yang silat sehingga cocok untuk laluan pertanian Contohnya seperti padi, pohon sawit, dan pohon karir Kondisi airnya lumayan cernih karena karir Kakak mau nanya, apa sih karakteristik desainer bulan? Karakteristik desainer bulan yang pertama berbandingan lahan dengan penduduk Lebih banyak penduduk daripada lahan Yang kedua, lapangan pekerjaan dominan di sektor pertanian Karena memiliki tanah yang subur sehingga cocok untuk bertani Yang ketiga, hubungan kekerabatan yang masih erat Contohnya betong loyok, selamatan, dan lain sebagainya Terakhir, tradisi yang dianut Contohnya tradisi baarak tolak bala dan tradisi bausung tangan pin Kakak mau nanya, desainer sinar bulan termasuk jenis desa apa ya? Desa sinar bulan termasuk jenis desa suakarya Karena perkembangannya dari alam contohnya pagi Kakak mau nanya, desa sinar bulan termasuk kolok keruangan apa ya? Desa sinar bulan termasuk kolok keruangan inyir Karena mengikuti sungai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!